Intro Halo Sobat Military Transporter Bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo Kali ini saya akan membahas Armored Car era Perang Dunia Pertama buatan Kanada dari masa ke masa Check it out Yang pertama, Armored Autocar Armored Autocar adalah kendaraan lapis baja buatan Kanada yang digunakan sebagai sarang senapan mesin bergerak selama Perang Dunia Pertama Armored Autocar dikembangkan oleh Mayor Raymond Brutinelle yang bermigrasi ke Kanada dari Perancis Brutinelle adalah seorang kapten di cadangan Angkatan Darat Perancis yang menjadi jutawan mandiri di Kanada sebelum awal Perang Dunia Pertama Pada awal Perang, dia mempromosikan ide untuk menggabungkan senapan mesin dan mobilitas mekanis Lalu Brutinelle meyakinkan Menteri Milisi bahwa dia dapat mengumpulkan unit senapan mesin bergerak dengan dana pribadi Membesarkan unit dengan pendanaan swasta adalah praktik standar saat itu Karena senapan mesin Vickers tidak tersedia pada saat itu Lalu Brutinelle pergi ke Colt Company of Hartford, Connecticut Dan memesan 20 senapan mesin Colt Dia kemudian pergi ke Autocar Company of Artmore, Pennsylvania untuk membeli sasis truk yang memiliki reputasi andal dan yang dapat menopang bobot lapis baja Dan kemudian dibawa ke Bethlehem Steel Company, di mana dia membeli stok plat baja setebal 9,5 mm Untuk spesifikasinya, kendaraan ini memiliki berat 2,7 ton Panjang 4,10 meter Tinggi 1,9 meter Dan lebar 1,9 meter Kendaraan ini diaoke oleh 8 orang kru Untuk persenjataannya, kendaraan ini dibekali 1,85 mm di depan Dan 1,85 mm di belakang Buatan Colt Untuk persenjataan tambahan, kendaraan ini dipersenjatai 1 mesin gun merek Lewis Kendaraan ini dapat mencapai kecepatan hingga 40 km per jam Yang kedua, Jeffrey Armored Car No. 1 Jeffrey Armored Car No. 1 dikembangkan oleh Thomas B. Jeffrey Company di Kenosa, Wisconsin Pada tahun 1915 dengan lambung kapal dari Rock Island, Arsenal Armored Car ini digunakan dalam ekspedisi Pancho Villa 1916 oleh General John Pershing di Columbus, New Mexico untuk pelatihan Pancho Villa jauh ke Meksiko pada waktu itu Dan tidak ada catatan penggunaannya dalam pertempuran Untuk spesifikasinya, kendaraan ini memiliki panjang 5,48 meter Lebar 1,95 meter dan tinggi 2,44 meter Kendaraan ini diaoke oleh 4 orang kru Untuk persenjataannya, kendaraan ini memiliki 4 senjata utama Hodkins M1909 Bennett Mercy Machine Gun Dan Vickers Machine Gun buatan Jeffrey Russell Kendaraan ini ditenagai mesin 4 silinder petrol Dengan mesin tersebut, kendaraan ini mampu menemukan kecepatan hingga 32 km per jam Sekian dari saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa like-nya ya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye